Intro Hari Pers Nasional diperingati setiap satu tahun sekali, yaitu pada 9 Februari. Gala 9 Februari juga telah ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional atau HPN yang tercantum dalam keputusan Presiden Republik Indonesia, nomor 5 tahun 1985. Seperti kali ini, pemerintah Kabupaten Madiun juga menggelar silaturahmi bersama awak media melalui peringatan Hari Pers Nasional atau HPN bertempat di Pendawang Mudagraha Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun yang dihadiri media cetak, online dan juga elektronik Rabu 9 Februari 2022. Dalam sembutannya, Bupati Madiun Haji Ahmad Dawami Ragil Sabutra menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para insan pers yang sudah menjalin kemitraan yang sangat baik dengan pemerintah Kabupaten Madiun dan juga menyampaikan bahwa insan pers ini merupakan elemen dari suksesnya pemerintah. Peran serta insan pers sangatlah penting, siapa lagi kalau bukan pers yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Suksesnya pemerintah juga tidak lepas dari peran serta insan pers. Terangnya, dalam kesempatan itu, Bupati Madiun juga berharap kemitraan yang telah terbangun baik antara pemerintah dan insan pers yang bertugas di Kabupaten Madiun bisa terus terjalin. Sebab, kata Bupati, para insan pers ini sangat dibutuhkan sebagai kontrol sosial dan juga untuk mengingatkan atau menyampaikan langsung keadaan yang ada di masyarakat. Kita harus tetap semangat, walau di tahun ini ada refocusing. Di tahun 2022 ini, kita berharap bisa bersinergi lagi untuk bersama-sama untuk membangun Kabupaten Madiun yang lebih baik lagi. Perlu kita ketahui bahwa capaian-capaian Kabupaten Madiun ini sangat luar biasa dengan kerjasama kita selama ini. Seperti Kabupaten Madiun ini sudah tidak ada desa tertinggal, adanya desa berkembang. Ini semua atas kerjasama kita semua, terutama para insan pers selama ini yang memberikan kontribusi yang sangat baik. Nantinya dengan silaturahmi akan terjalin komunikasi dua arah antara pemerintah dengan awak media, sehingga program pemerintah dapat disosialisasikan ke masyarakat melalui media. Kedepan semuanya akan semakin hebat dan maju. Harapnya, sebagai penutup dalam puncak agenda HPN ini, terlihat dilakukan pemotongan tumpeng oleh Bupati Madiun Haji Ahmad Dawami, Wakil Bupati Madiun Haji Hari Wuryanto, dari Kepolisian Polres Madiun, juga dari perwakilan TNI Kodim Madiun, dan ucapan untuk hari pers kali ini yang disampaikan Bupati Madiun, saya ucapkan Hari Pers Nasional Tahun 2022. Saya berharap kita butuh sinergitas antara pemerintah dengan wartawan, perpindah semuanya dengan wartawan. Ada satu target itu tadi yang menjadi salah satu pertanyaan yang memikron di depan mata. Makanya saya berharap kekompakan ini mari kita implementasikan di lapangan dalam rangka menangani masalah yang sedang kita hajar. Makanya nanti teman-teman wartawan semuanya bisa menjadi educator yang baik. Educator yang memang-memang betul-betul ada keseimbangan di situ. Keseimbangan. 22. Sukses selalu untuk wartawan semuanya di Kabupaten. Madiun. Ya, saya mewakili teman-teman dari kawan, komunitas wartawan Madiun, dalam rangka Hari Pers Nasional Tahun 2022 ini, diharapkan wartawan tetap profesional dan proporsional dalam jalankan tugasnya, serta terus bisa bersinergi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kota, atau pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Dan dengan harapan hari persis dasar 2022 ini, persis tetap independen. Anang Sastro, JKTV